Saya Kadarsa Suryadi, banyak teman-teman yang sharing tentang tip kesehatan, mohon izin, saya juga sharing tip yang lain barangkali bisa bermanfaat. Saya teringat ketika menjalani kegiatan post-doktorat di Jepang, pembimbing saya, profesor saya, tiba-tiba beliau memiliki alat kecil di pinggangnya. Karena waktu saya tanyakan, itu apa Prof? Beliau bilang ini adalah alat ukur untuk mengetahui kita sudah melangkah berapa jauh. Lalu saya tanyakan, emangnya mesti berapa langkah? Kata beliau, minimum 10 ribu langkah per hari. Itu equivalent dengan sekitar 3,5 kilometer. Sejak itu saya mulai sadar bahwa untuk memelihara kesehatan, saya menurut beliau berusaha untuk jalan kaki setiap hari kalau ada waktu, minimum 3,5 kilometer atau equivalent dengan 10 ribu langkah. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena menurut kawan-kawan, manusia ditakdirkan untuk jalan kaki, bukan untuk lari. Yang lari adalah kanguruk di sana. Jadi ini adalah tip kecil. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang suka renang, menurut kawan-kawan yang ahli renang juga mengatakan bahwa renang adalah olahraga yang paling baik. Kenapa? Karena badan kita tidak menjadi beban buat kaki. Semua anggota badan bergerak dan di situ menjadi eksersis untuk tubuh kita. Dan sejak umur 40 tahun saya belajar renang dan sejak itu, kalau ada waktu pun saya usahakan untuk berenang. Sukses, sehat selalu, salam olahraga.